Mari bergabung dengan Master Marine 1 juta video dunia maritim untuk mengenal dunia maritim jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis Oil spill atau tumpahan minyak merupakan salah satu kejadian pencemaran laut dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker air balas perbaikan dan perawatan kapal docking, terminal bongkar muat tengah laut, air bilga, saluran buangan air, minyak dan pelumas hasil proses mesin, scrapping kapal, dan yang banyak terjadi adalah kecelakaan, tabrakan kapal tanker B. Dampak, kematian organisme, untuk kasus oil spill di perairan terbuka konsentrasi minyak di bawah slik biasanya sangat rendah, dan maksimum akan berada pada kisaran 0.1 ppm sehingga tidak menyebabkan kematian masal organisme terutama ikan-ikan Permasalahannya, kebanyakan kasus tumpahan minyak ini terjadi di perairan pantai atau perairan dalam Resiko kematian masal akan lebih besar lagi bagi ikan-ikan ditambak ataupun keramba serta jenis kerang-kerangan yang kemampuan migrasi untuk menghindari spill tersebut sangat rendah Perubahan Reproduksi dan Tingkah Laku Organisme Uji Laboratorium menunjukkan bahwa reproduksi dan tingkah law organisme ikan dan kerang-kerangan dipengaruhi oleh konsentrasi minyak di air Banyak jenis udang dan kepiting membangun sistem penciuman yang tajam untuk mengarahkan banyak aktivitasnya Akibatnya eksposur terhadap bahan B3 menyebabkan udang dan kepiting mengalami gangguan di dalam tingkah lakunya seperti kemampuan mencari, memakan dan kawin Dampak terhadap plankton, limbah B3 ini akan berdampak langsung pada organisme khususnya pada saat masih dalam fase telur dan larva Kondisi ini akan menjadi lebih buruk jika spillage bertepatan dengan periode memijah, spawning, dan lokasi yang terkena dampak adalah daerah nursery ground Akan lebih parah lagi ketika lokasi yang terkena oil spill ini merupakan daerah yang tertutup, semi tertutup seperti teluk yang tercemar Dampak terhadap ikan migrasi, secara umum ikan dapat menghindari bahan pencemar Namun uniknya ada beberapa jenis ikan yang bersifat teritorial Artinya ikan tersebut harus kembali ke daerah asal untuk mencari makan dan berkembang ikan meskipun daerah asalnya telah terkontaminasi limbah B3 Bau lantung, tainting, bau lantung ini dapat terjadi pada jenis ikan keramba dan tambang yang tidak memiliki kemampuan bergerak menjauhi bahan pencemar minyak sehingga menghasilkan bau dan rasa yang tidak enak pada jaringannya Dampak pada kegiatan perikanan budidaya, tumpahan minyak ini akan berdampak langsung pada kegiatan budidaya Bahan selain organisme yang akan terkena dampak peralatan seperti jaring dan temali tidak dapat digunakan lagi Terusakan ekosisi Terima kasih